All right, here we go again. The Book of Love. Ketika banyak orang ditanya apa yang paling penting dalam kehidupannya mereka, mayoritas akan menjawab keluarga. Tumbuh besar dengan saudara kandung, itu adalah sebuah blessing yang mungkin gak semua orang miliki. It is one of the best memories that you can build as a child. Namun ketika umur bertambah, masing-masing di antara keluarga kita akan mempunyai kesibukannya sendiri dan juga prioritasnya masing-masing. Ada yang pindah kota, bahkan mungkin sudah ada yang punya keluarga. Kapan terakhir kali kita menelpon mereka dan bilang, I love you. This Book of Love is about Baim Wong. Baim! Oi! Dimana dia? Lu lagi dimana, bro? Lagi di ini! Lobsternya lu cinta, Luna. How's life? Good? Good, bro! Keluarga aman? Istri aman? Anak-anak aman? Aman! Aman! Kalau lu mati dan lu bisa bawa satu orang, siapa yang lu akan bawa dari bumi ini as the person you love the most? Sebenernya keluarga pastinya ada nyokap, nyokap udah gak ada, tapi bokap. Oh kakak gue baru ulang tahun. Yang pertama, dia ulang tahun kemarin. Lu seberapa deket sama dia? Deket banget, tapi dia kadang-kadang ngecebelit. Dia selalu ngasih tau gue ngerokok ke orang tua. Waktu SMP. Salah satu orang yang disebut sebagai orang yang dirindukan oleh seorang bayi mom adalah kakak perempuannya. Namun jarang banget berkomunikasi apalagi mengucapkan kata-kata seperti I love you. Jarang lah, laki-laki mah jarang kayaknya. Jarang banget. Laki-laki, bro, gengs. Dimana-mana yang namanya anak laki-laki memang paling jarang mengucapkan kata-kata tersebut. But what can go wrong? Let's see what happens on the other side. Halo? Ui. Laki-laki ngapain? Pak, mau pulang. Kenapa, Min? Nggak. Pulang tahun nih, kemarin nih. Oh, ya. Seneng nggak? Kemarin seneng nggak? Seneng. Tapi aku minta kado dong dari Baim. Minta apa? Kado. Minta kado apa? Asik. Terserah Baim. Tapi gue selama ini belum pernah bilang loh. Kalau gue itu... Gue itu sayang banget sama Tete. Aku jadi terharu. Terakhir gue ngomong sayang kapan? Wah, lama banget. Ini kok lo tau bener yang ngomongnya mengharukan begitu sih? Masa sih? Emang mengharukan? Aku terharu loh. Oh, serius. Kan itu masa lalu. Masa lalu. Masa lalu kita kan banyak banget. Oh, iya ya. Kita kan... Kamu kan kesayangan aku. Dari dulu. Kamu ada kesayangan lu? Ngasih tau gue ngerokok mulu ke papa. Ya, nggak apa-apa. Itu namanya sayang belom aku. Oh, iya, iya. Terus maaf juga kalau ada salah selama ini. Oh, iya, Mbak Im. Mbak Im kok tumben sih? Aneh ya. Apa yang didegarkan nih? Masa sih didegarkan? Kalau ngomong gini didegarkan. Enggak ngomong. Iya, nggak aneh. Masa? Apa yang lo paling bangga dari gue? Ayo. Kata itu paling bangga sama Mbak Im. Ketika Mbak Im itu pantang menyerah dalam menghadapi sesuatu. Ya, kamu tuh orangnya tegel. Ngerti nggak tegel? Mutem-mutem gitu. Cuek-cuek gila itu. Pokoknya badai dan angin terjang dihajar terus. Kamu tuh kayak mamah. Ikhlas kamu tuh kayak mamah. Iya, emang kayaknya nurunnya dari mamah. Kamu kayak mamah. Cuek kamu kayak papa. Ya, aku sayang sama kamu. Makanya tata tuh nggak mau baik. Terus sedih. Terus udah gitu banyak pikiran. Gitu nggak mau. Insya Allah mudah-mudahan saling doain ya. Insya Allah. Iya ya. Ya udah gitu. Mem, take care ya. Iya. Tata senang lo ditopon gini ya Mbak. Iya dong. Jarang-jarangnya nih. Sekali seumur hidup nih. Hati my heart, man. Pokoknya I love you. And I miss you. Astik banget guys. Iya. Mantap banget. Iya. Harus kereka lagi. Ya udah. Dan just like that, setelah sekian lama mereka tidak berkomunikasi secara intens and heart-to-heart, the call was made. How do you feel? Lumayan berat sih ngomongnya. Gak pernah kayak gitu. Ternyata orang lain juga perlu pengakuan kita untuk sayang. Supaya dia juga saling appreciate, saling sayang menyayangi, saling... Ya mungkin banyak belajar juga dari satu kejadian inilah. Thank you bro. Kita tidak tahu deh tadi kau dimana, tapi terimakasih. Itulah cerita tentang seorang bayimuok. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kalian bilang I love you?